Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, hari ini kembali kita mendengarkan kisah yang mudah-mudahan mendatangkan ibroh atau pembelajaran untuk kita. Kita akan mendengarkan kisah teladan dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab radiallahu anhu dan Utman bin Affan radiallahu anhu dalam sikap mereka memandang harta. Umar bin Khattab radiallahu anhu amirul mu'minin adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar al-Siddiq radiallahu anhu. Di masa pemerintahan Umar, ternyata Islam berkembang sangat pesat sekali dan sangat luas sehingga melewati dari jazirah Arab bahkan sampai ke Eropa. Maka Islam pada saat itu sangat berjaya dan sangat kaya raya. Namun bagaimana dengan khalifahnya, dengan Umar bin Khattab? Tidak ada yang berbeda dengan Umar bin Khattab dahulu maupun pada ketika itu tetap Umar bin Khattab adalah orang yang senantiasa berperilaku zuhud sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Umar bin Khattab memiliki sebuah baju yang sudah memiliki 12 tambalan dan juga barang-barang yang digunakan oleh Umar bin Khattab sangat sederhana sekali. Hal ini membuat para sahabat merasa iba dengan Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab bisa saja dengan harta yang dia miliki untuk kehidupan yang bermewah-mewahan. Tapi Umar bin Khattab tidak melakukan itu. Maka Aisyah dan Hafsah pun didatangkan di hadapan Umar bin Khattab. Dan apa kata Umar bin Khattab? Bagaimana mungkin aku bisa hidup bermewah-mewahan? Aisyah, bagaimana Rasul ketika itu? Ketika Rasul masih hidup, bagaimana makannya Rasul? Aisyah menjawab, Rasul memakan roti yang sangat keras kemudian dicelupkan dengan minyak. Bagaimana dengan tempat tidur Rasul, wahai Aisyah? Aisyah menjawab, tempat tidur Rasul, tikarnya Rasul, satu untuk alasnya kemudian untuk selimutnya. Begitu juga hal-hal lain yang sangat sederhana dari Rasulullah. Lalu Umar mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa berbeda sikapku dengan Rasulullah? Kemudian cerita ini dilanjutkan dengan Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Umar bin Khattab yang zuhud ternyata agak berbeda sikapnya dengan Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Suatu ketika Uthman bin Affan berada dalam sebuah tempat tinggal di tengah gurun pasir. Dan dari kejauhan, Uthman bin Affan yang tadinya di dalam rumah tersebut sedang beribadah, melihat dari kejauhan ada seseorang yang berjalan sempoyongan dengan memegang unta. Maka Uthman bin Affan pun ingin mempersilahkan orang tersebut untuk makan di dalam rumahnya dan dijamu dengan sebaik-baiknya. Tapi langkah kagetnya Uthman bin Affan ternyata orang tersebut adalah Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Maka Uthman bertanya, Umar apa yang kau lakukan? Kemudian Umar menjawab, aku ini sedang mengambil seekor unta yang tengah berlari. Ia adalah unta untuk zakat dan aku berkewajiban untuk menjaga unta tersebut. Kemudian apa yang dikatakan Uthman? Umar kau bisa menyuruh orang lain untuk melakukannya. Namun Umar menjawab, tidak aku ingin melakukannya sendiri. Aku ingin nanti di hadapan Allah SWT bisa aku bertanggung jawabkan hal ini. Ada perbedaan antara Umar dan Uthman. Umar mengajarkan kita untuk zuhud, untuk sangat hidup sederhana. Dan Uthman ketika memiliki harta, ingat Uthman adalah seorang saudagar yang kaya raya. Tidak masalah dengan harta yang kita gunakan. Kita bisa melakukan hal-hal lain yang kita senangi. Asal apa yang kita lakukan itu mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan yang menarik dari dua orang tersebut adalah Umar dan Uthman tidak mengajarkan kita walaupun berharta untuk menghambur-hamburkan uang atau mubazir. Umar dan Uthman justru walaupun berbeda dalam memandang harta tadi mengajarkan kepada kita banyak bersodakoh. Bagaimana Umar dalam sebuah kisah dikatakan setengah hartanya dipersembahkan di jalan Allah SWT. Bagaimana Uthman? Uthman mengajarkan kepada kita. Bagaimana Uthman bersodakoh dengan memberikan sumur kepada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansur. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita. Di bulan puasa ini banyak orang berbuka dengan mubazir. Tapi kedua sahabat ini tidak mengajarkan seperti itu. Silahkan. Yang ingin berzuhud silahkan. Yang ingin memakan makanan yang enak silahkan. Tapi jangan lupa untuk bersodakoh. Dan ingat Rasulullah mengajarkan kepada kita nanti saat berbuka puasa sebentar lagi. Rasul makan kurma dan meminum air putih dan memperbanyak doa menjelang berbuka puasa. Insya Allah mustajab di jalan Allah. Mudah-mudahan yang berharta mampu menggunakan hartanya secara bijak insya Allah. Membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah SWT. Insya Allah. Masya Allah luar biasa ya. Di situ tadi digambarkan bahwa orang-orang kaya itu mereka hidupnya itu tidak berlebih-lebihan. Masya Allah. Karena gini sebenarnya orang yang dalam artian diberikan kekayaan sebenarnya itu ujian buatnya. Betul. Jangan salah. Jangan mengira ujian itu hanya penyakit, hanya kemiskinan, hanya kekurangan. Tapi justru ujian terbesar manusia ketika manusia itu diberikan kelebihan. Apakah artah itu dimampatkan atau tidak. Makanya ingat lima perkara sebelum lima perkara Ustaz Syam. Sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit. Sekarang Ustaz Syam mau nyanyi. Masya Allah. Ini Masya Allah ini sangat luar biasa. Jadi untuk hati-hati. Hidup sebelum mati. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Nah ini demikianlah penjumpaan kita hari ini. Baru saja kita mendengarkan kisah yang dibawakan Ustaz Zawqi. Ada tausia dari Ustaz Mullah dan juga Ustaz Syam. Mudah-mudahan apapun yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih banyak buat jamaah yang di rumah. Jangan lupa saksikan besok kisah jelang berbuka. Bersama Islam Itu Indah lagi ya setiap hari selama bulan Ramadhan. Dan akhirnya saya Fadli mohon menurut diri mohon maaf tentang segala kekurangan. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Kita akan lihat penampilan dari Abi Hadad Awwi bersama adik-adik kita. Tepuk tangan lu dong buat Abi Hadad. Terima kasih. Indahnya 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 kasihmu ya Allah. Sudahkan rahmatmu maafkan salamku. Indahnya indahnya kasihmu ya Allah. Indahnya indahnya kasihmu ya Allah. Indahnya indahnya kasihmu ya Allah. Indahnya 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 cintamu cintamu ya Allah. Indahnya indahnya kasihmu ya Allah. Indahnya indahnya cintamu 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 cintamu. Sampaikan salamku ya Allah. Sampaikan salamku salam cintamu. Sampaikan salamku maafkan salam cintamu. Sampaikan salam cintamu ya Allah. Indahnya indahnya indahnya. Indahnya indahnya kasihmu ya Allah. Indahnya indahnya cintamu cintamu ya Allah. Indahnya indahnya cintamu 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 cintam